Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar anak-anak bunda yang ada di rumah Bunda doakan kalian semua selalu sehat dan baik-baik saja ya Nah bagaimana liburan lebarannya nak Mudah-mudahan sangat menyenangkan ya Tapi tetap stay di rumah kan Ya lebaran kita kali ini berbeda dengan lebaran-lebaran sebelumnya Kita harus tetap stay di rumah Nah bunda juga berharap kalian masih tetap semangat Untuk mengikuti pembelajaran kita berikutnya Tapi sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbil jidani ilma warzubni fahma wa amalan soliha amin Nah kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya nak Ambil buku kalian Masih tema 9 Benda-benda di sekitar kita Sekarang kita akan memasuki Sub tema yang ketiga Pembelajaran yang pertama Di halaman 121 Kalian buka buku kalian pada halaman 121 Manusia dan benda di lingkungannya Pada pembelajaran kali ini Kita masih membahas tentang Tentang iklan Ayo anak-anak bunda Ada yang masih ingat enggak? Apa itu iklan? Nah mudah-mudahan masih ingat ya Tapi bunda akan mengingatkan kembali Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, dan memberikan pengaruh pada hal layak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan Itulah pengertian dari iklan Iklan juga mempunyai ciri-ciri Apa itu ciri-ciri iklan? Ciri-ciri iklan ada empat Yang pertama Menarik Kemudian yang kedua Informatif Kemudian yang ketiga Komunikatif Dan yang keempat Bahasanya Singkat dan padat Nah iklan juga mempunyai bentuk Selain mempunyai ciri Iklan juga mempunyai bentuk Apa saja bentuk-bentuk iklan itu? Bentuk-bentuk iklan ada dua macam Yang pertama adalah Iklan baris Kemudian yang kedua Iklan kolom Nah sekarang bunda akan menjelaskan Apa itu iklan baris? Iklan baris adalah Iklan kecil ataupun singkat Berisi penawaran atau informasi Tentang sesuatu Yang terdiri atas Beberapa baris saja Nah Ciri-ciri iklan baris juga ada Apa saja ciri-ciri iklan baris itu? Yang pertama Terdiri atas Dua sampai tiga baris Informasi yang terkandung di dalamnya Hanya informasi yang penting-penting saja Ditulis secara singkat Padat Namun jelas Nah kemudian Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang Atau jasa Yang ditawarkan Jadi Iklan baris itu dikelompok-kelompokkan ya Kemudian yang ketiga Berupa kalimat-kalimat pendek Dan biasanya Menggunakan singkatan-singkatan Untuk menghemat tempat Yang keempat Sebagian iklan baris Dilengkapi dengan gambar ukuran kecil Dan tidak berwarna Yang kelima Dilengkapi dengan nomor telepon penjual Untuk dihubungi pembeli Dan yang keenam Tidak menggunakan ilustrasi grafis Yang terakhir Yang ketujuh Biaya pemasangan tergolong murah Karena tidak membutuhkan tempat yang lebar Itulah ciri-ciri iklan baris Ada Ada tujuh Kemudian kita masuk kepada Iklan kolom Apa itu iklan kolom? Iklan kolom yaitu Iklan yang pemuatannya Memanfaatkan beberapa bagian kolom Dari halaman surat kabar Iklan kolom juga mempunyai Mempunyai ciri-ciri Sama seperti iklan baris Ciri-ciri dari iklan kolom adalah Yang pertama Terdiri atas ilustrasi atau gambar Ataupun foto, bagan, dan kata-kata Yang kedua Ukurannya lebih besar daripada iklan-iklan baris Bahkan ada yang penuh Satu halaman koran Kemudian yang ketiga Berisi penawaran, ajakan, dan bujukan Untuk membeli produk ataupun barang yang ditawarkan Bisa juga berupa iklan pribadi Atau keluarga Yang berisi misalnya Berita pernikahan Berita duka cita Ataupun ucapan terima kasih Contoh dari iklan baris Dan juga iklan kolom Nah contoh dari iklan baris Dan juga iklan kolom Dapat kalian lihat juga Pada buku kalian Di halaman 123 Nah contoh iklan baris misalnya Penjualan laptop Ada tuh ya di koran-koran ya Pernah kalian lihat ya Kemudian penjualan rumah dan lain-lain Dan contoh iklan kolom misalnya Penjualan mobil Kabar duka cita Kabar pernikahan Sering kalian lihat itu ya Di koran-koran itu ada ya Nah kemudian Setelah itu Kita memasuki kembali Pembelajaran kita Tentang jad tunggal Dan juga jad campuran Kita juga pernah mempelajarinya ya Apa itu jad tunggal Dan jad campuran Sedikit bunda akan mengingatkan Jad tunggal adalah Jad yang terdiri dari Sejenis materi Jad tunggal itu terdiri dari Dari dua macam Ada unsur dan Dan senyawa Unsur adalah Jad tunggal yang tidak dapat Diuraikan menjadi jad lain Yang lebih sederhana Sedangkan senyawa Jad yang terbentuk oleh Perikatan kimia Dari dua atau lebih jenis unsur Contoh-contoh dari Unsur itu Sudah kita pelajari Dan contoh-contoh dari Senyawa juga telah Kita pelajari Nah Mudah-mudahan Dengan penjelasan bunda tadi Kalian paham Dan dapat mengerjakan Tugas-tugas Yang akan diberikan Nah Sekian dan terima kasih Tetap stay di rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax